Total penghasilan saya di Sutterstock adalah 6,61 dolar atau setara dengan 100 ribuan rupiah. Selamat datang di channel Miss Tutor. Terima kasih teman-teman sudah berkunjung ke channel saya dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Ini adalah video pertama saya di tahun 2023. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru dan semoga di tahun yang baru ini kita semua diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan makin dilancarkan rezekinya. Amin. Nah, untuk video hari ini saya akan update penghasilan Sutterstock di bulan Desember 2022. Kita langsung saja ke websitenya. Oke, ini adalah akun Sutterstock kontributor saya. Di sini teman-teman bisa lihat, Desember 2022. Total desain saya yang terjual di Desember 2022 adalah 3 desain. Yang pertama ini bukan desain ya. Jadi ini adalah kontributor fund sebesar 0,01 yang diberikan oleh Sutterstock. Kita buka untuk desain pertama saya yang terjual di bulan Desember, yaitu tanggal 21 Desember. Desain ini di-download 1 kali dengan harga 0,46 dolar. Kita klik di sini. Jadi, tema desain yang saya buat ini adalah tema retro yang saya gabungkan dengan olahraga sepeda gunung. Desain ini, kalau tidak salah, sudah laku berkali-kali ya di Sutterstock. Sebelum Desember juga, ada beberapa yang mendownload desain saya. Di sini teman-teman bisa lihat, untuk deskripsi yang saya pakai adalah retro or vintage mountain bike design, perfect for cycling or bike content. Oke, kita back lagi untuk desain yang kedua. Di tanggal 24 Desember ada satu yang di-download. Nah, di sini ternyata bukan desain ya. Jadi ada foto, satu foto yang terjual dengan harga 0,10 dolar. Saya klik di sini. Jadi, ini adalah foto keluarga dengan tema Natal yang saya upload di bulan Desember kemarin dan ada satu kali di-download. Saya masukkan ke kategori editorial ya, karena kenapa saya tidak masukkan ke komersial? Karena saya tidak ada model atau properti rilisnya ya. Jadi, hanya akan digunakan. Contohnya seperti di artikel, jadi tidak untuk dicetak. Oke, kemudian kita back lagi ke desain berikutnya. Di tanggal 28 Desember ada satu yang laku. Nah, ini desain di-download sebanyak satu kali dengan 0,10 dolar. Teman-teman bisa lihat desainnya. Desain ini saya buat menggunakan kanva ya. Sama seperti desain retro yang sebelumnya itu, saya buat menggunakan kanva juga. Dan cara membuat desainnya sudah saya buatkan, tutorialnya. Sudah lumayan banyak yang saya buatkan video membuat desain menggunakan kanva. Silahkan teman-teman cek saja di video-video saya sebelumnya. Jadi, tema desainnya ini tentang, bisa dibilang romantik ya. Deskripsinya yang saya gunakan adalah, I'm your cutie pie, itu judul dari desain saya. Kemudian saya tambahkan lagi deskripsinya. This illustration design can be used as a graphic resources for romantic content or as a t-shirt design. Jadi, desain ini karena temanya romantik, jadi bisa digunakan untuk konten-konten romantis. Atau, teman-teman bisa cek di video sebelumnya juga, saya ada membuat tentang cara bisnis PO di print-on-demand. Yaitu membuat desain-desain kaos, kemudian di-upload ke Redbubble sama Spreadshirt. Jadi, desain ini bisa digunakan juga untuk desain di kaos. Jadi, di bulan Desember, ada total 3 item yang terjual, yaitu 2 desain dan 1 foto. Video hari ini saya buat dengan maksud agar teman-teman bisa ada gambaran desain-desain atau foto seperti apa yang biasanya laku di Sutterstock. Semoga video hari ini membantu memberikan teman-teman inspirasi dan bisa membuat teman-teman tetap semangat untuk mencari uang melalui internet. Terima kasih banyak.